Hasil penindakan Polsek Patumbak terhadap lokasi yang diduga sebagai tempat judi, Zong. Warung Pak Kulit yang berada di Jalan Pertahanan Pasar 7 Dusun 2 Desa Patumbak 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sudah steril, padahal sebelumnya viral kegiatan judi ketangkasan di sini. Pada saat tim melakukan penindakan diduga lokasi judi berjalan dengan tertib, aman dan terkendali, ungkap Kapolsek Patumbak Kompol Vaidir, Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Kompol Vaidir juga mengaku, mereka turun melakukan penindakan karena beredarnya informasi di media sosial tentang kegiatan perjudian jenis mesin ketangkasan tembak ikan, judi jenis togel serta judi jenis dadu putar di Warung Pak Kulit. Diketahui, penindakan diduga lokasi judi dilakukan Kanit Reskrim Ibtu M. Y. Dabutar bersama Danton 2 Kompi 1 Batalion Asat Brimopolda Suid Damulia di Kamis 22 Agustus 2024 malam. Sementara itu, warga sekitar di lokasi yang diduga tempat judi tersebut mengaku tidak terkejut dengan kosongnya aktivitas judi di Warung Pak Kulit. Menurutnya, lokasi itu sudah sering digerebek namun hasilnya tetap nihil. Bisa jadi, setelah pengerbekan ini aktivitas judi tetap berlangsung kembali. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Antoni Pakpahan, Aktual Online, melaporkan.